Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kota Banjarmasin telah ditetapkan menjadi kota layak anak dengan kategori madia dan ditargetkan tahun ini dapat meningkat menjadi kategori nindia dengan upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak anak. Pada tahun 2018, kota Banjarmasin ditetapkan menjadi kota layak anak dengan kategori madia diharapkan tahun ini dapat meningkat menjadi kategori nindia dengan berbagai upaya yang terus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama instansi terkait dengan masyarakat. Seperti saat sosialisasi Kelurahan Layak Anak tentang Puskesmas Ramah Anak di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dihadiri peluang masyarakat, para ketua RT hingga petugas Puskesmas pada Kelurahan Kelayan Tengah dan Barat yang diharapkan Puskesmas bisa dipenuhi indikator Puskesmas Ramah Anak dan didukung oleh masyarakat. Tahun 2019, insya Allah, pengumuman Kabupaten Kota Layak Anak itu nanti akan diumumkan tanggal 23 Juli 2019. Alhamdulillah, insya Allah, ini Banjarmasin akan mudah-mudahan peringkatnya meningkat. Nah, jadi 2018 madia ya mudah-mudahan setingkat di atas madia lah insya Allah nanti di 2019. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah menetapkan 7 Puskesmas sebagai instansi penerima wajib lapor IPWL yang ditargetkan tahun 2021 semua Puskesmas di Banjarmasin sudah dapat menerima dan melayani masyarakat yang melapor berbagai permasalahan termasuk rehabilitasi para korban narkoba. Saat ini kan sudah ada 7 Puskesmas yang menerima anak-anak atau korban pecandu narkoba. Nah, ke depan kita akan kembangkan Puskesmas itu menjadi lebih banyak. Kita bertahap 2020 dan targetnya 2021 harapan kita 26 Puskesmas sudah menjadi IPWL. Institusi penerima wajib lapor di mana korban narkoba, pecandu narkoba sudah bisa berobat terawat jalan di Puskesmas di Kota Banjarmasin. Sementara itu, sebagai mitra pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A Banjarmasin berupaya melakukan pencegahan dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagai upaya untuk mencapai kota layak anak yang lebih baik. Ini seiring sejalan dengan upaya kita memastikan Kota Banjarmasin senantiasa ramah terhadap anak atau mencapai predikat kota layak anak seterusnya. Sampai saat ini sudah di predikat Madya, mudah-mudahan dengan pengawalan bersama, termasuk P2TP2A dalam hal pencegahan, penanganan berbagai kasus kekerasan, kemudian juga pemberdayaan, itu semakin memantapkan langkah kita menjadi kota layak anak yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!